Fondasinya ya, bismillah, yakin, terus niat, keempatnya, tawakal ya, bukan, ya emang gue suka, itu aja, gue belum tau gue mau kemana, terus gue ngontek temen gue, Oslo Ibrahim, oke, si bangsat, iya si bangsat, udah potong rambut, iya, udah gak selengan lagi gini, iya, oh iya, ada Lord Oslo, ada King Nazar, ada King Nazar, ada Prince Usain, iya, 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 iya Yo what's up guys, anjern udah ke youtuber ya, balik lagi bareng gue Agen di JM Passion ya, ini kali ini gue sudah kedatangan Bintang Tamu, yang di mana dia per hari ini nih, per tanggal berapa sih men, 11 ya, 11 November, Doi baru aja nge-release single Lagunya enak banget, lu wajib denger juga Dia adalah Prince Hussein Hello Peluk tangan dong, peluk tangan ya Apa kabar bro? Baik, baik Gue manggil lu apa nih? Prince Hussein Prince Aman Prince Aman ya? Iya Eh by the way kenapa lu dikasih nama Prince Hussein ya? Oke Apa karena gue, gue liat-liat lu mirip-mirip Prince juga sih Masih, beda ya? Jauh ya? Gue ngeliatnya beda sih Gue gak tau ya, soalnya gini Gue pernah nanya ke bokap gue Kenapa kok gue nyebut ke refer ke guenya kan Dede kan? Dibungsu kan? Jadi kenapa dipanggil Prince ya? Alasannya pasti berubah-berubah Berubah-berubah tuh? Iya Yang paling gue inget dia ngomong Gatau ya mungkin itu papa, waktu itu papa lagi agak mabok Terus kayak yaudah lah, yang penting keren Gue, tapi maksudnya Gue gak tau ya, kalau nyokap gue sih ngomongnya Kalau Prince kan Biasanya spesial Yes Di hati semua orang tuh dia Apa namanya, something yang emang Apa ya Diamond lah gitu Di lingkungan tersebut gitu Karena pasti banyak yang ngira Kalau Prince Susin tuh cuma nama panggung ya bro Iya Iya kan Iya Gue pun awalnya ngira gitu cuy Kayak Prince Susin yang nama panggung ternyata pas gue klik Oh tidak, nama asli Iya Banyak juga itu kesalahpahaman Maksudnya kayak dari dulu jaman Facebook tuh Itu awal-awal Iya Kan orang-orang pada pake nama Allah ya kan Iya Macem-macem lah pokoknya kan Terus gue pake Prince Susin Nah gue nama asli aja gitu Iya Ada yang komen gitu kan Apa sih lu ala anjing gitu Gue mau ngomong kayak nama asli cuma kayak Gak salah gitu Gak usah ditanggapin deh Gak usah ditanggapin 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 Sama ini Yang paling gue inget ya Itu mispronounce Itu paling gue coba Yang sebenernya wajar juga Iya Karena kan emang ya Kurang-kurang apa ya Kurang umum lagi Prince kan Iya Gue setiap Misalkan Naik kelas nih Dari dulu apa ya Dari kecil SD SMP SMA Kayak kelas misalnya guru baru nih Iya kan Dia belum tau nih kan Absen kan Misalkan ageng Gitu kan Terus Yadi Gitu Kalo dia diem Gue tau nih pasti gue nih Dia mikir dulu cara bacanya gimana Tiba-tiba Prines Tiba-tiba banyak Ada prines Ada price Ada priest Ada pran Ada Prinsya ada Prinsya ada Jadi ya Lumayan Apa ya Membekas lah Iya lumayan membekas nama itu Ternyata ya Bro Lu kan baru Release single nih Semalam ya Judulnya Dear Jane Itu tentang apa cuy Dear Jane itu Lu udah sempet denger Udah sempet denger Menurut lu apa Tentang apa Ya kita sih denger tadi Di mobil Di perjalanan ya Dan Berhubung gue Nggak jago-jago banget Bahasa Inggris Gue tidak bisa Fokus mendengarkan liriknya bro Oke Tapi yang lu rasakan Yang lu rasakan Pada satu mendengar lagunya Yang gue rasakan aja Yang gue rasakan ya Iya itu aja deh It's kind of a bit Peaceful And A bit sad I think Iya Tapi ketika gue Melihat cover Artworknya Iya Lumayan trippy juga ya Iya Terus gue langsung ngebayang Apa ini Mary Jane Tidak Apa namanya Gue ngerasanya sih Kalau misalkan emang Itu yang lu rasakan Ya berarti itu Tentang itu Tentang Kalau misalkan lu ngerasa Tentu kena kesedihan Itu kena kesedihan Karena Apa ya Gue ngerasa Kalau misalkan gue Menceritakan secara detail Takutnya kayak gue Nggak mau Ruin it for everybody Gitu lah Kayak gue pengen Masing-masing mereka Kalau misalnya yang denger Mereka suka Yaudah mereka bisa Memasukkan Si perasaan Yang mereka Terima dari lagu itu Ke hidup mereka Gue setuju nih Gitu Dan Dan si Sosok Jane ini tuh Dia Jane bisa jadi siapa aja sih Jane bisa gue Bisa lu bisa Siapapun yang merasakan Kayak Gue kayak dipanggil nih Di lagu ini Itu sih Sebenernya Jadi interpretasinya Sebenernya masing-masing ya Terhadap sebuah lagu Tapi kenapa namanya Jane Kenapa enggak Dear Hussein Gue jadi nyanyi Atau Dear Bolton Why Jane Well Kebetulan gue Nulisnya Bareng sama Pamungkas Apa ya Out of the blue aja sih Kita ngobrol Kita harus nulis-nulis Kayak Jane aja deh Yang gue Apa namanya Artikan kayak Jane tuh Kenapa Jane Gue ngerasanya kayak dia Pertama gue suka Spiderman Kayak MJ ya Jadi pas waktu Pak ngomong Jane kali ya Boleh tuh Yang Yang apa ya Gue enggak Gue enggak kenal Jane siapa Gue enggak tahu Jane siapa Cuman Gue ngerasa Gue bisa ngebuat Suatu sosok Yang Dimana dia bisa relate ke Orang Ke banyak orang Perempuan doang berarti nih That's the thing Jane menurut gue Itu cross gender Dia enggak perlu cewek Mau waria juga Ngerasa dia Jane Ya udah Gitu loh Kalau misalnya laki-laki Ngerasa dia Jane Juga enggak masalah Gitu loh Justru itu karena Emang gue enggak tahu Dia siapa Justru Menurut gue Kayak That's the beauty of it Dimana kayak Itu bisa jadi Siapa aja jadinya Gitu loh Enggak specifically Orang yang gue kenal Gitu Proses pembuatannya Berapa lama bro Untuk si Dear Jane sendiri Iya Prosesnya Kebetulan Dear Jane itu draft Pertamanya gue buat Itu sekitar Ya sebulan setengah Yang lalu lah Wow cepet juga ya Itu sebenernya Awalnya sih Gue dan emang Digital manager gue Enggak mengintensikan itu Untuk menjadi single pertama Seberitu lagu kayak Kelima Yang gue bikin Oh jadi lo sedang Mempersiapkan album Yes Ya Kayak itu teman-teman Jadi Pada saat emang gue Apa Mainin Ke pump Sama ke produser gue Overdrive Sensual Ini kayaknya gini deh Ini kayaknya gini deh Jadi emang yaudah Langsung spontan aja Ini kayaknya gini gak sih Gini 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 And then we end up Writing it all together Kalau proses produksi Kayaknya Dua minggu Dua minggu Iya Tapi kalau songwritingnya Dari sebulan setengah yang lalu Sebulan setengah yang lalu Iya Nah terus Kenapa bisa berubah Yang tadinya Itu Harusnya lagu kelima Terus Kenapa akhirnya muncul Sebagai Berarti starter nih ya Untuk ke album Lo berikutnya Kalau misalkan Alasannya Kalau alasannya sih Gue ngerasa It's the perfect songs To start with Pertama Kedua Itu yang bisa dibilang Menurut gue ya The most general The most kayak Harusnya Banyak orang merasa Alah ini Apalagi setelah pandemi Yes Gitu Dan emang Mas Kamil Digital manager gue juga kayak Harus ini nih Mentuler pertama Feeling ya Iya Gitu sih So far gimana cuy Reaksi Para pendengar Setelah berapa jam nih Sudah lebih dari 12 jam nih ya Iya Banyak yang emang Ngedenger emang Udah ngedenger album pertama gue Iya Yang tahun lalu Facing Faces Gue dapet DM beberapa gitu Yang mereka bilang Agak beda ya Bang Agak beda ya Dan emang iya Agak beda Maksudnya kalo Gue tadi malam tuh pas rilis Gue sempet denger lagi album pertama Single pertama di album pertama Terus gue bandingin Sama si diri jen ini Terus gue minggah Nanyi kok telanjang banget Maksudnya dalam artian Gue ngerasa Pertama kali mungkin ya Dalam hidup gue Gue bisa nyanyi Bisa seterbuka itu Bisa setelanjang itu Depan Tim Depan produser gue Depan pump juga Paling jujur sih Karena Apa ya Gue yakin sih Semua Semua orang Apalagi Songwriter Atau Penyanyi Atau musisi Pasti ada fase Fase yang emang Mereka belum all out Pasti Yang masih kayak Apalagi awal-awal Misalnya Jadi kayak Masih ada layer-layer Yang emang Menutupi Sebenernya mereka kayak gimana Dan gue ngerasa Disini Gue bener-bener kayak Anjing gue telanjang banget Oke Gitu sih Oke jadi layak ditampil Pertama ya Iya Apakah itu Termasuk Bukan termasuk Artinya Lu sempet posting di Instagram Lagi say But naked Bukan itu maksudnya ya Iya Maksudnya bukan literally Oh bukan literally ya Figuratively Apa rekamannya juga telanjang Jangan-jangan anda semua Engga sih Engga ya Agak aneh ya Setelahnya mungkin ya Engga Engga juga Engga juga Kira-kira album berikutnya Launching tahun ini Al 2022 kayaknya ya Iya tahun depan Tahun depan ya Semua Semua sudah siap men So far So far Si masih proses Sebenernya Masih dalam Pengarapan lah ya Iya masih pengarapan Tapi Lagu-lagu berikutnya Juga lagu-lagu Lu yang telanjang itu Intinya lu banget lah ya Artinya udah gak ada layer lagi lu Udah gak ada layer lagi Awal kan mungkin lu kayak masih Bukan ragu ya Masih pengen cool gitu loh Pengen cool ya Iya gak mau terlihat vulnerable Oke Gak mau terlihat lemah Sekarang lu udah jujur banget sama karya lu berarti ya Plain susen yang sekarang rasanya gitu ya Terus kenapa artwork dirjen agak trippy cuy Well berangkat dari apa yang emang ada di otak gue gitu ya Gue biasanya kalo Saat itu yang ada di otak lu Iya Wow Anda sedang ngapain Gatau gue Gue lagi ngerokok aja di kamar Lagi ngerokok Apa namanya Gue sejujurnya gue Apa namanya Mengalami Kesulitan Berkomunikasi Maksudnya bukan berkomunikasi Mengkomunikasikan apa yang gue mau Oke Ke produser gue Oke Pada saat awal-awal Oke Terus setelah ngobrol-ngobrol Sama tim Sama pam Apa yang lain-lain Jadi mulai kebuka lah gitu loh Kayak oh mungkin caranya Biar lebih Apa ya Biar lebih jelas Sebenernya Yang gue pengen tujuh itu apa sih gitu ya Gue dapet caranya Terus Ya udah muncul tuh Si visual itu Dimana Ada kayak Jalan Kayak di Eropa gitu lah Iya Lagi sunset Dan emang Ya udah Anget aja gitu Rasanya Dan Sosok si J ini tuh Si mukanya Kalo itu emang Ditranslate kembali Sama Arnis Muhammad Yang emang Ngerjain artworknya Jadi gue ngejelasin Ke dia Lagunya tentang ini Apa segala macem Gue Ngeliatnya si Jane tuh kayak gini Apa segala macem Ya udah gue sign ke dia tuh Dia mau ngetesnya seperti apa Dan emang Akhirnya sih Gue suka banget sih Gitu Ya Gue pun ketika Ya ton ya Kita ngedengerin lagunya Terus kita ngeliat Artworknya ya Ya bener juga Apa yang lu Tadi Jelasin kayak Luansanya Kayak Wah iya Anget Eropa banget Cocok bro Sambil whisky Gitu kan Fresh start sih Fresh start Eh Prince By the way Lu Pertama kali Lu Apa ya Pertama kali lu yakin Ah gue Someday gue akan jadi penyanyi Itu Kapan men Someday gue akan jadi penyanyi Or jangan penyanyi deh Musisi deh Let's say musisi Karena kan Lu juga pernah Ikutan ajang The Voice kan Iya Iya kan Ketika belum ada Berewok-berewok Gitu kan Masih Masih agak-agak kurus Gitu Pakai topi Iya Astaga Nyanyi Ed Sheeran Iya gitu Itu Jadi sebenernya gini Bokap gue Pada saat di umuran gue sekarang Dia melakukan apa yang gue lakukan juga Oke Dia solois juga Nge-band juga Oke Cuman Pada saat emang Gue lahir gue bungsu kan Yaudah emang bokap tuh Udah bener-bener Apa ya Nge-establish Kalo misalkan Kakak gue Kakak gue Pokoknya lu jadi Nyanyi Musisi Gitu kan Gue sebenernya Cuman adik yang Ngebantuin aja gitu Maksudnya yang dalam artian Kalo misalkan emang kakak gue mau manggung Gue bawain tasnya Oke Maksudnya Gue Tidak pernah difokuskan Untuk menjadi Nyanyi Gitu Cuman gue emang ada di lingkungan itu Jadi Gue juga Walaupun Apa ya Walaupun emang gue dalam lingkungan itu Gue gak ngerasa waktu itu Kayak Oh gue harus jadi penyanyi Balik lagi Waktu sampai SMA Awal kuliah juga gue Gue gak tau gue mau jadi apa Cuman Pada saat Gue mulai kuliah Beres tuh kan orientasi Apu segala macem Kelas pertama Gue inget kurang lebih tuh 15 menit pertama Si dosen ngejelasin Gue kayak Kayak ini bukan gue deh Kayaknya Semua mahasiswa merasakan Seperti itu deh Iya Gue kayak musik aja kali Yaudah Dari situ Gue milihnya dari situ Tapi kuliah lulus kan Lulus Lulus kan Terjalan apaan bro Hukum Gak nyambung kan What the fuck Serius Ya pantes lo merasakan Kayaknya bukan Gue deh Iya soalnya emang dari Apa ya Pas gue lulus SMA pun Gue gak tau mau jadi apa Gue bener-bener gak tau Kakak gue kebetulan Dia udah di HI Oke Udah di HI Terus gue nanya ke dia Eh gue kemana ya Gue gak tau Bahkan kayak Gak usah kuliah Gue gak tau gitu kan Masih bilang Yaudah HI aja Terus gue pilih Itu kan ada pilihan itu kan AI Terus kan ada yang opsi kedua Ketiga tuh kan Gue gak tau Apa gitu Apa ya Hukum aja udah Hukum aja udah Masih berkaitan kok Wopan sebenernya gak terlalu ya Wopan masih emang Cuma gak terlalu Yaudah gue pilih Yaudah masuk ke situ Jadi emang gue jalan Dengan keadaan not knowing Kayak go with the flow aja Tapi di fase-fase itu Lo sempet nge-band Dan semacamnya Oh iya Jadi vokalis Mulai jadi vokalis Dari SMP Dari SMP Oke 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 Terus tiba-tiba Ikut ajang The Voice Gimana tuh Nah itu dia berawal dari Berangkat dari Waktu pertama gue Kelas pertama banget tuh Gue beli kayak musiknya Cuma gue gak tau Gue gak tau Apa ya Cara masuk ke industri Itu gimana sih Gue bener-bener gak tau Bener-bener gelap banget Terus Waktu itu gue semester 6 kalo gak salah Dulu 16 Sudah mau lulus Iyi Semester 6 lagi sibuk-sibuknya kan Iyi Lagi Aduh PR banget ya Tapi yaudah Gue gak tau ada ajang The Voice Oh mungkin ini kali ya Jalan awalnya Yaudah gue ikutan Deg-degan banget bro Deg-degan banget Deg-degan ya Waktu itu yang bener-bener kayak gue Gue gak Yang gak pernah Di stage yang seserius itu Kayak dulu gue bermusik Gue nge-band Biar cewek suka aja Sama Niatnya kayak gue Iya kan Buat kerenen-kerenen doang Iya kerenen-kerenen aja Dan gue juga ngerasanya kayak gue mikir Eh gue juga bisa nyanyi lah Ya udah Terus Itu stage yang Yang waktu itu Gue mikirnya yang seserius itu Depan gue Agnes Monica Ari Lasso Kakak Sleng Judika Om Am Lu main cukup nervous ya Gila Gue Kayaknya kalo gak salah Iya Gue sebelum audisi Gue muntah dulu Serius? Saking Nervousnya ya Nervousnya ya Parah Mungkin gara-gara nervous itu juga Jadi gak muter Gak lolos Gue pas nonton Ayo pencet gak nih Pencet gak nih Lu nonton gak sih rekapan nih Di Youtube gitu Dan segala macem Iya Udah banyak juri yang kayak Aduh Iya Aduh Tapi sebetulnya Lu menurut gue Waktu itu Harusnya layak cuy Well Apa ya Tapi maksudnya Pada saat emang Udah beres tuh Gue nyanyinya Terus kan Jurinya kan Kasih pendapatnya Awal-awal gue juga ini Awal gue ini banget Apa namanya Denial banget Iya gak terima kan lo Harusnya mantep tadi Gitu kan Gak kayak gitunya kan Sombong lah itu kan Cuman Pas gue proses-proses lagi Kayak Ya kalo gue jadi jurinya juga Kayaknya gue gak mau muter Pada saat itu Dan Emang Ya emang Itu bagian dari proses aja sih Menurut gue Setuju Dan gue juga ngerasa Mungkin kalo misalkan emang Gue gak dilolosin Pada saat itu Mungkin gue gak bakal jadi sekarang Gue gak bakal jadi Maksudnya Ya kalo gagal tuh lebih ngasih Banyak pelajaran gak sih Daripada sukses Setuju gue Maksudnya daripada berhasil Jadi ya Ya udah Gue mikirnya kayak Oke berarti Waktu itu emang gue belum layak Pada saat itu Tanggepan orang tua gimana bro Pas dari semenjak lo daftar Ikut The Voice deh Lo bilang kan pasti Bilang Kalo bokap sih gak dukung banget Apa namanya Pada saat Kan waktu gue kecil tuh Kan yang difokusin kakak gue kan Terus pada saat gue mulai ngeband-ngeband Baru tuh bokap gue ngeliat Oh ternyata nih bocah bisa juga nih Gitu kan Gue mulai disitu Wah ini gue jaman muda nih Gitu bokap ya Terus Pada saat gue ikut audisi Oh iya cobain Gini 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 Kalo mereka sih Ya santai aja sih sebenernya Ya lebih ngenangin aja Tapi lo sering bolos kuliah gak sih bro? Semenjak maksudnya Iya You know lah Iya kan? Gue tuh ini Sampai harus Ngulang semester 6 lagi jatuhnya Ma Karun Gue ikutan 2 kompetisi Waktu itu Selain The Voice apa? Just do it Oke Jadi Kan Walaupun emang The Voice gue cuman Sampai Tahap Tahap awalnya lagi Tahap audisi Dia kan perlu karantina dulu kan? Iya Nah itu kan lumayan Terus minggu Terus pas just do it gue tuh sampe Kalo gak salah top 12 Itu sampe Lumayan dong Lumayan lama ya 2 bulanan Gitu Terus orang tua ngomel? Nyokap pasti ngomel ya? Nyokap ngomel Iya kan? Bokap gak? Iya Kayak yaudah yaudah Kayak gitu Cuman yaudah Pada akhirnya Bokap juga pada akhirnya ngomong Kayak Selesain dulu ini Setelah itu Baru lu terusin deh Kalo gak lu mau jadi apa Bebas ya Nah So after that competition Kan lu Let's say Bisa dibilang Gagal lah Ya kan? Lu kan denial kan? Terus kan? Lu Motivasi lu Untuk menjadi musisi Makin tinggi dong bro Pasti Atau ketika gagal Lu kayak Ah anjing yaudah Kayak gue gak cocok Kayak gue jadi Lawyer aja deh Awal-awal sih sebenernya Gak langsung kesitu Gak langsung motivated Kayak Oh gue bisa Maksudnya Apa ya Justru proses denial gue Agak lama Malah Kayak Pertama proses denialnya lama Terus lebih kekaya balik lagi Lebih gak tau mau ngapain lagi Sebenernya Gitu Cuman pada saat itu Gue Apa ya I have nothing going on juga Dan Yang gue tau adalah Ini musik seru Dan gue suka Yaudah Gue jalanin Gara-gara alasan itu aja Jadi Setelah itu Jadi gak ada target Yang kayak Oh gue mau jadi Gak ada Oke Gitu Oke oke Eh By the way Lu juga sempet kolaborasi Sama World Genius Yes Winky Wireawan Nama-nama keren lah ya Dan lagunya juga enak ya Tadi kita denger di mobil ya Ini Kayaknya Bang Edi tadi bilang Ini satu-satunya lagu Yang dinyanyiin Prince Hussein Yang abit deh Iya kan Nah cuy Ngomong-ngomong soal kolaborasi Menurut lu Seberapa penting musisi berkolaborasi Dengan musisi lain cuy Menurut gue penting Dalam sense Perspektif lu lebih lebar sih Perspektif Perspektif lu lebih lebar Karena Apa ya It's Pertama it's fun untuk Meleburkan perspektif Misalkan lu sama lu Yang dimana kayak Kita ngeliat asbak Gua ngeliat asbak tuh kayak gini Oh sorry Nggak Oh iya Gua ngeliat asbak tuh kayak gini nih Kayak A gitu Menurut gua asbak tuh A Terus menurut lu asbak tuh B Kan gua jadi dapet perspektif baru Dan mungkin lu juga dapet perspektif baru dari gue Dari situ kita leburin tuh Jadi lebih Apa ya Artinya jadi lebih komprehensif Jadi lebih luas Dan supposedly pada saat itu keluar Dan si karya itu menemukan si pendengarnya Nice Akan lebih Apa ya Akan lebih Risha akan lebih luas Dan menurut gua sesuatu yang umum Ya akan lebih Diterima Sama banyak orang juga kan Betul sih Awalnya lu bisa di calling Sama wet genius gimana bro Itu juga sebenernya Nggak Nggak di plan sama sekali Jadi awalnya tuh Eka Itu produsernya Iya Dia Ada project sama kakak gue Sebenernya Mentari Mentari novel Oke Tapi bukan untuk berjenis tuh Emang mereka emang Mau kolaborasi berdua Terus Eka ngomong sama kakak gue Kayaknya Ini kayaknya Ini kayaknya perlu ada bagian rap Terus kayak kakak gue Eh udah adik gue aja Mau nggak Gitu Nepotisme nih ya Iya Gue pas sedang kayak Yes Terus kebetulan Sebelum project itu pun Gue ngerilis suatu Single yang emang Gue ada nge-rap disitu Oke Sempet tuh ada tuh Fase itu kan Terus Eka ngeliat kayak Oke nih Terus dateng Terus kita ngobrol-ngobrol Beresin projectnya Terus pada malam itu juga Dia ngomong Prince gue ada draft nih Ada draft Ya ada ya 50-60% lah Gitu Gue belum tau Itu draft dia sendiri Atau draft gue di jenisnya Terus dia Dia nggak jengkol Lu mau kolaborasi nggak Ayo Gitu 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 Tapi gue sokkol aja Gitu Ayo Jangan keliatan nafsu Yaudah Terus kita Work out Draftnya Gue bikin liriknya Notasinya Segala macem Langsung kita bikin Previewnya Pada malam itu juga Terus langsung dikirim tuh Ke grupnya Ke grupnya Terus gue sempet ngeliat Di grupnya Arab langsung ngomong Anjing siapa nih Gitu Gitu Terus Minggu depannya kita ketemu Kita beresin semuanya Isi layer-layer Baking vokal Segala macem Yaudah Gitu Jadi Gokil Itu tahun berapa sih 2020 2017 Eh 2017 Udah lama Sebelum album pertama lu Iya Album pertama kan 2020 Tahun lalu Nah album pertama lu Facing Faces Lagu-lagu di album pertama itu adalah Kan kumpulan dari single-single lu Yang udah pernah keluar dong Iya gak sih Gak semuanya sih Gak semuanya ya Gak semuanya Maksud gue Emang prosesnya kayak gitu Atau kayak sekarang nih lu Kayak sekarang ngeluarin Dear Jane Ntar mungkin lu akan ngeluarin single lagi Kayaknya Apa lu tetap akan memakai pola itu Sebenernya we'll see sih Kalau gue sih bagaimana ya Mas Kamil Oke Cuman Kalau misalnya dari segi prosesnya sih Apa ya Untuk sekarang gue ngerasa Dan pada saat emang facing faces juga Gue ngerasa emang rangkaiannya emang Harus seperti itu Menurut gue Jadi emang Sebelum Gue mencoba untuk memperkenalkan the whole thing Gue kasih dulu introduction gitu Oke Kayak giving a taste of Kayak gue tuh Gue ceritain nih Iya Gitu loh Kalau misalnya lu suka Dan lu mau ngomong adopt sih Thank you Kalau enggak juga gak apa-apa Gitu loh Jadi gue Gue introduksi dulu Kayak Kayak kenalan aja lu gitu Ini sebelum gue curhat tentang hidup gue Gue ngenalin dulu nama gue gitu Lalu nama gue pengen susahin Gue tinggal disini Jadi itunya dulu Oke Sebelum gue curhat nih Kayak Apa yang mau gue ceritain Apa hidup gue udah Apa namanya ngerasain ini itu Segala macem gitu Itu after kuliah bro Itu after kuliah After kuliah Iya Gue lulus 2018 2018 Dan lu tidak melamar kerja dimanapun Enggak You just focus on your music ya Shit Apa yang bikin lu pede ya men Bismillah semuanya Pada Anjing Sumpah Sumpah Yakin aja gitu Religious sekali ya Lumayan Lu gak ngeliat muka gue nih Bismillah Tapi lu gak ngeliat wiski Cedar Tapi pada saat itu Lu memikirkan Business side nya gak sih bro Lu kayak ngebayangin gak sih Kayaknya suatu saat Gue akan jadi kayak raya deh Dengan jadi musisi Atau karena emang waktu itu Lu kayak udah Emang lu kan gak tau Emang ngapain Lu musik aja deh Ribet-ribet-ribet Gue masih dalam ini sih Pertama Ya bismillah itu Kedua Ya gue yakin aja Maksudnya apapun yang emang Gue ingin jalani Kalau misalkan emang Niat gue bener Dan positif Masa sih gak hidup Oke Itu aja Maksudnya Bukannya kayak sosok Kayak oh gue gak mau kaya raya Semua orang pengen kaya Gue pengen kaya Gue jelas Iya kan Cuman emang Ya udah Fondasinya ya Bismillah Yakin Terus niat Keempatnya Tawakal ya Bukan Ya emang gue suka Itu aja Tawakal lagi Tawakal lagi Lu sih Bagaimana Bismillah Mancing-mancing Terus lu bergen sama nyokap Lu gimana waktu itu Nyokap kan pasti Pengen Gak tau ya Kayak Gue sih ngebayanya Kalau jadi orang tua kan Akhirnya lu udah kuliah hukum Tiba-tiba lu setelah lulus Lu malah jadi musisi Kalau nyokap sih sebenernya Dia lebih ke worry-nya sebenernya Iya Kalau nyokap gue Walaupun maksudnya dia Sebenernya punya keyakinan Ke gue gitu loh Dia have faith in me gitu Cuman kalau dia tuh lebih ke worry-nya Kayak Serius deh Gitu loh Tapi gimana sekarang Gitu Nanti kamu mau makan apa Gitu Iya lebih ke area itunya aja Sebenernya Cuman Ya makin kesini ya Gue juga Apa ya Gue mencari Dan masuk ke area-area Yang emang Bisa Bikin nyokap gue tenang Sudah Sudah sampai tahap itu loh Sekarangnya Iya sih Iya Maksudnya gue juga Apa namanya Gue ngerjain side job juga Gitu loh Apaan bro Side joban lu Lawyer Waduh Gak bakal bisa Main musuh Lawyer-lawyer Seketa tanah lu ya Enggak 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 Gua Apa namanya Nulis lagu juga Oke untuk para penyanyi-penyanyi lain Iya Selain itu juga gue Cuangnya gede tuh bro Tau gue Terus Gue juga Jadi Astrada Di salah satu production house Astrada men Iya Oke Kapan-kapan gue calling lu lah ya Eh boleh Aman Iya By the way gue juga Ya lu main sering ngeproduce lah Oke Oke Astrada Biasa ngerjain apa? Komersial Iya komersial Eh balik lagi ke musik Oh iya Balik lagi ke musik Iya Ya cuman intinya Apa namanya Dari semua hal itu Makanya gue bisa Menenangkan nyokap gitu Nyokap jadi teman Di area Ya itunya Pertama kali lu ketemu mas Kamil ya Artinya under the label gitu ya Atau Like you have the manager Kapan cuy? Tunggu lah mas 2019 ya mas Ketika Pas lu lagi manggung Masti Wah Bakat Sebenernya tuh gini Jadi Waktu itu Gue lagi luntang lantung Gue lagi gak tau gue mau ngapain Gue gak tau Maksudnya gue Gue ngerasa kayak Dalam Dalam Ini ya Dalam Musik gitu ya Gue belum tau gue mau kemana Terus Gue Contact teman gue Oslo Ibrahim Oke Si bangsat Iya si bangsat Yang udah potong rambut Iya Udah gak selengan lagi Iya Gue Contact dia terus yaudah gue Ngobrol aja gitu Kayak Gimana ya Gue gak tau nih Gitu loh Yaudah yaudah kita cuman Akhirnya cuman ngobrol-ngobrol aja Karena Dia juga sempet di kompetisi yang sama Sama gue Oke oke Di tahun 2016 Oke 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 Terus gue ngobrol, 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 ngobrol. Terus dia juga kebetulan waktu itu mau showcase EP-nya yang pertama. Yang end up gue jadi opening-nya. Salah satu opening-nya. Jadi pada saat lagi showcase gue jadi opening-nya, ada pump dateng. Pump dateng, terus kita ngobrol disitu. Kita ngobrol, tukar Instagram, segala macem. Terus yang pada akhirnya ketemu sama Mas Kamil, ada Mas Ray juga di Mas Pump Records. Yaudah kita ngobrol, ngobrol, ngobrol. Dan visi misinya sangat apa ya, gue sangat suka visi misinya, fondasinya gue suka banget. Dan apa namanya, semua hal yang emang gue nggak tahu nih, mereka tahu. Dan apa ya, secara ngobrol juga, lu ngerasa nggak sih kalau bisa lu ngobrol sama orang itu beda yang emang cuma dari otak doang logika, sama dari hati gitu. Nah gue ngerasa dari sini. Istilahnya apa? Sefrekuensi. Sefrekuensi. Jadi oke, yuk. Tapi gue akuin men, circle-circle tuh menurut gue lagi top-topnya sih sekarang sih. Gila. Emang jodoh kali ya? Iya, cocok-cocokan soalnya ya. Cocok-cocokan ya. Dan pada waktu itu lu kayak makin mantep tuh ya, pas udah ketemu mereka-mereka kayak anjirin gue. Iya, gue belajar banyak banget sih. Enlighten banget. Karena mungkin karena apa ya, diawali dari lingkungan yang emang bokap gue tuh selalu kayak, oh ini tuh begini, 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 begini. Jadi gue ngerasanya kayak, oh ya gue udah tahu. Boro-boro padahal. Gitu loh. Jadi ada fase sombongnya juga kayak, oh gue udah tahu. Enggak, padahal gak tahu. Iya, iya. Gitu. Jadi pada saat waktu itu gue bener-bener banyak banget belajar hal-baru. Hal-hal yang emang asalnya gue mikir, gue udah bisa nih. Ternyata belum bisa. Men, kalo hari itu lu gak ketemu Oslo, Mas Kamil gitu, kira-kira lu akan jadi apa men? Tetep bertahan di musik? To be honest with you, I have no idea. Gue gak tahu. Gue gak tahu. Ya, gue gak tahu sih. Gue gak tahu. Karena balik lagi sih, gue gak, apa namanya, gak pernah ada yang kayak saat, apa ya, gue gak pernah nge-establish kayak saat tujuan gue mau di situ banget gitu. Enggak, gue bener-bener kayak, oh hari ini kayak begini yaudah gue jalanin yang pada saat itu aja. Mau? Serius, serius, serius. Agak, agak ini sih, agak bahaya juga sebenernya gak sih? Iya lah. Cuman agak menenangkan juga kalo misalnya lu, apa, pertimbangan lagi. Karena lebih peaceful gitu loh. Enggak terikat sama apapun. Iya, jadi lu cuma fokus hari ini aja udah. Itu gue agak, iya, pro kontra sih. Iya. Kokil juga lagi. Tapi ternyata malah akhirnya, malaikan mempertemukan kalian, iya kan? Dan akhirnya lu bisa jadi musisi. Iya kan? Iya, iya. Eh cuy, katanya album lu terinspirasi dari logo Superman. Well, betul. Jadi gue suka banget untuk film. Dan emang dari kecil tuh gue ngerasanya gue banyak dapat nilai-nilai positif. Itu dari film superhero. Oke. Dari fate, dari hope. Yes. Dari, dari apa ya, brave. Gitu loh. Emang gue banyak pelajarnya dari film gitu loh. Dan kebetulan superhero. Dan emang Superman itu emang ya my childhood superhero lah. Clark Kent. Clark Kent. Ya gue yakin juga pasti semua orang kan punya lah gitu superhero sendiri. Kayak oh gue Batman, superhero, Spider-Man gitu. Ya bocah banget lah. Cuma kan emang itu yang ngebentuk kita gitu loh. Pada akhirnya. Dan itu yang ngebentuk gue. Gitu loh. Gue suka iterasi yang kayaknya kalo gak salah 2015an deh. Jadi ada The New 52 namanya. Oke. Jadi ada isu dimana si Superman ini, si logonya itu. Itu bukan, S itu bukan Superman. Tapi logo itu dia. Itu artinya harapan. Hope. Oke. Hope for a better face. Hope for good things yang di depan akan terjadi. Gitu loh. Jadi. If apa ya. Di kondisi dimana kayak kalo sekarang lu gak punya apa-apa. Lu jatoh. Lu gagal. Lu gak punya siapa-siapa. Lu gak punya apa-apa. Lu cuman punya satu. Harapan. Yang bisa digantungkan di depan jeda tuh nih. Depan mata lu. Agar. Eh sorry. Harapan yang di depan lu ini. Adalah harapan dimana di masa depan. Akan lebih baik. Kondisi. Situasi akan lebih baik. Akan. Akan apa ya. Akan lebih indah lah gitu. Iya. Walaupun sekarang lebih jatoh gitu loh. Iya. Nah kalo misalkan lu punya itu. Kan itu yang nge-trigger lu untuk mencoba lagi kan. Hope ya. Iya. Untuk yang pada akhirnya lu bangun dari tempat tidur. Lu mandi. Lu pake baju. Lu tari sepatu. Lu keluar lu coba lagi. Itu. Dalem juga nih anak. Hahaha. Hahaha. Iya iya. Dalem juga lu ya. That's why. Logonya gue terinspirasi. Oke. Nice. 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 Terus sekarang kan lu. Gue denger-dengar dari intelijen jalur musik nih. Lagi ada project-an di balik layar nih ya. Apa tuh? Bareng krimi panda. Iya. Ceritanya sedikit bro. Project apa bro? Iya. Jadi. Yang tadi gue sebut itu. Gue jadi astrada di production house dia. Awalnya sih iseng-iseng ya. Iya. Video apa gitu. Awalnya tuh iseng-iseng. Cuma jadi. Hahaha. Di blur ya. Terdi blur bukan. Awalnya saya cuma iseng-iseng. Iya. Nah balik lagi. Karena kan gue suka visual kan. Yes. Gue suka visual. Gue suka film. Jadi pada saat emang si panda ngajak. Awalnya gue juga ragu. Dan gue juga ngomong. Dia waktu itu. Tai emang nih orang. Dia emang lagi kurangan orang aja kayaknya. Hahaha. Gak ada pilihan lagi ya. Gak ada pilihan. Gak ada pilihan. Gak ada pilihan. Gak ada pilihan. Depan dia ada gue gitu. Gue gak tau ya. Cuma dia ngajakin kayak. Grands lo mau bantuin gue ga? Jadi. Astrada satu. Ada banyak project nih kedepan. Gini gini gini. Mungkin aja lo mau explore area baru. Film? Bukan. Maksudnya ada filmnya juga. Oke. Cuma banyaknya mau project proversial kan. Oke. keren dan segala macem. Cuman ya itu area baru gitu. Dan gue ngomong awalnya kayak Panda, gue tuh cuman suka visual. Gue tidak berkapabilitas tapi, gapapa sambil belajar aja. Karena pertama balik lagi, gue suka visual. Kedua, gue jarang eksplor area baru. Selain yang apa? Yang emang gue jalanin, which is music gitu kan. Ya udahlah gitu. Daripada gue missing out gitu kan. Ya udah, gue coba. Masih muda juga gitu kan. Coba. Dan dari situ juga malah jadi nge-trigger gue untuk proses songwriting gue jadi lebih lancar. Apa hubungannya? Nah, jadi karena, balik lagi. Ini sebenernya agak bodoh sih. Gue jadi mikir kayak kenapa gue tidak menyadari hal ini dari lama. Dimana karena gue suka visual, harusnya gue bisa memproyeksikan si lagunya gitu. Dalam bentuk visual. Dimana dari situ, itu akan menjadi guide untuk gue membuat lagunya. Iya. Untuk pada saat nanti masuk ke tahap produksi, gue jadi tau aranya kemana gitu. Dan dari gue kerja di situ, gue belajar banyak hal. Balik lagi kan. Satunya kan itu kolaboratif juga kan. Creative work juga kan. Gue jadi dapet perspektif baru juga. Jadi akhirnya jadi hand to hand sih. Eh apa? Hand in hand jadinya. Jadi karena gue kerjaan ini, itu jadi membantu gue dalam si musik gue. Dan musik gue juga pada akhirnya jadi ngebantu si area. Ya oke. Itu juga. Gue jadi ngurusin persoundtrackannya juga gitu. Tapi sih belum lu udah pernah jadi astrada, men? Belum. Belum. Sama sekali. Jadi beneran di calling Panda, and that was your first time? Iya. Itu dia. Makanya gue awalnya juga ngomong sama dia. Gue gak bisa, Panda. Gue gak bercapabilitas. Lu yakin? Astrada satu pula. Iya. Yang emang atasnya langsung suradara kan? Iya. Gitu. Pernah gak sih, Ben? Project itu bentrok sama project musik lu? Hmm... Enggak sih. Kebetulan. Ketika bentrok nih, misal bentrok ya. Lu akan memilih apa? Musiknya. Musik ya? Iya. Biarpun misal, misal cuan astrada lebih gede tetep musik ya? Karena awalnya udah musik sama. Hmm. Gue udah, gue ngerasa dia, gue nge-establishnya udah musik. Iya. Dan emang... Ya... Apa ya? Pertama gue udah nge-establish. Iya. Kedua, emang harus ada yang diprioritaskan. Iya. Sih. Kalo menurut gue ya, gitu loh. Hmm. Walaupun bisa dikerjakan dua-duanya. Hmm. Cuma tetep harus ada yang di... Iya, setuju gue. Iya. Dan emang karena awalnya dari musik ya udah. Hmm. Ya karena kan astrada dan musik something different banget cuy. Iya. Iya gak sih? Astrada lu, lu berhubungan dengan schedule, breakdown schedule dan segala macem. Iya, lumayan. Musik songwriting, segala macem. Fisik agak diuras banget sih. Iya. Tadi lu bilang lu sempet akhirnya nyentuh soundtrack-soundtrack juga akhirnya kan? Iya. Bikin soundtrack? Iya. Wow, keren juga cuy. Untuk komersial? Enggak. Jadi kebetulan pada saat sudah mengerjakan tuh projek komersial apa segala macem. Iya. Yang ada cuannya lah ya. Iya. Terus Panda tuh BM. Dia pengen bikin film. Oke. Tapi gak ada duitnya nih. Dalam artian... Gak ada budget lah. Gak budget lah gitu loh. Ya udah guys, ayo. Gitu kan. Terus tim juga emang udah solid lah gitu. Hmm. Ya udah pada akhirnya bikin. Jadi bener-bener ya self-made aja semuanya. Iya. Yang bisa soundtrack. Ya udah. Lu ada temen gak? Ini apa segala macem. Ya udah. Jadinya. Hmm. Dan disitu lu sebagai bikin soundtrack itu? Ya... Sebagai ini. Directornya ya? Musik directornya ya? Sebenernya musik directornya temen gue. Cuman gue yang emang ngebantuin untuk... Apa namanya... Sorry. Gue yang nge-direct flownya sebenernya. Kayak... Iya mungkin berarti jatuhnya gue musik directornya. Iya. Tapi musik producernya ada temen gue. Iya. Gue yang emang kayak oke sini nih. Proin seperti ini. Ini jangan terlalu rame. Ini kasih sentuhan ini aja. Apa segala macem. Hmm. Sotoy-sotoyan aja sebenernya ya. Tapi dia emang berbakat nih berarti. Iya. Feeling aja sih sebenernya. Lo udah pernah ngerjain... Ngerjain soundtrack yang... Lo dibayar belum? Hmm... Belom. Belom ya? Belom. Kayak next time ya. Iya. Iya. Seru sih. Seru kan? Seru, 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 seru. Dan apa ya? Gue... Maksudnya bahkan di permusikan SC General juga... Skill gue ya oke lah ya. Cuman gue selalu yakin dan percaya kalo misalkan taste dan feeling gue bagus. That's it. Iya. Kalo skill mah... Aduh. Maaf bang. Karena... Vokalisnya band Zat Kimia dulu ada ya. Itu... Mas Wayan. Dia selain dia nge-band cuy. Dia kerjaan. Dia emang... Bikin soundtrack, film. Oke. Cuman ya? Mas boleh mas ya? Tapi lu kayak emang harus update... Teknologi terkini dan segala macem. Iya. Tapi ya emang menurut gue... Itu bisa jadi salah satu jalan terbaru lu lagi sih nanti. Ia. Prince. Musisi yang paling menginspirasi lu nih? Siapa Prince? Yang paling menginspirasi. Iya. Hmm... Elvis mau kan ya? Elvis. Jarang nih orang yang jawab Elvis. Elvis pasti. Walaupun gue juga baru... Apa ya? Baru... Menemukan sosok yang... Apa ya? Se-inspiring itu buat gue. Itu baru-baru sebenernya. Karena kalo misalnya kayak 3 tahun lalu lu nanya itu ke gue. Gue gak tau tuh sih. Karena ya udah kayak ada lagu apa ini segala macem. Semuanya lewat aja gitu. Hmm. Cuman pada saat emang gue... Baru-baru sih gue baru-baru ngulik Elvis. Gue lagi ngulik Elton John juga. Bowie. Bowie gue baru ngulik. Bowie. Telat banget kan sebenernya kan. Cuman ya pas gue ngeliat Elvis kayak. Oh iya ini nih. Secara musikal. Secara musikal ya. Secara musikal ya. Secara... Dan kehidupan juga ya. Proses ya. Proses dia. Kalo prosesnya sebenernya agak kenceng tuh dia. Jatohnya. Cuman gue lebih ke ini sih. Lebih ke pembawaannya sih. Hmm. Lebih bagaimana cara dia nge-deliver. Yes. Bagaimana cara dia menulis. Gimana caranya dia... Apainnya juga jago dia. Parah. Goyangan siku ya kan. Iya. Oh iya. Cewek-cewek. Iya maksudnya dia... Dia ngerti manusia gitu. Hmm. Makanya lagu-lagunya ya itu dia. Bisa segitunya menurut gue. Karena emang dia paham banget manusia tuh seperti apa. Khususnya cewek. Khususnya cewek. Khususnya cewek. Lu pun cewek gak sih? Hah? Eh biasa aja kali ya. Hahaha. Anda tidak berekspektasi saya menanyakan itu ya? Tidak. Hah? Yakin? Enggak gak ada gue. Enggak ada. Ketemu cewek-cewek disini pasti. Ya kan. Ngobrol aja gitu. Iya iya. Ngobrol aja. Berteman. Berteman. Tapi mesra gitu ya. Belakangan lah itu. Coba dong nyanyiin satu lagu Elvis. Lo me tender. Lo me sweet. Apa liriknya? Lo me tender. Ah enggak ada gitu deh. Gua agak lupa Yang mana ya Ya lu tau deh Banyak banget soalnya Yang gua hafal Eh yang gua tau Anjing ilang banget deh Atau jangan lagu Elvis Lagu yang lain Yang paling kira-kira Berpengaruh men Dalam hidup lu Oke Iya kalo Elvis tuh banyak kan Iya Mungkin Earth Angel Oke Tapi kalo ngomong-ngomong saya boleh pinjem korek dulu ya Tiba-tiba tidak menyala Earth Angel Earth Angel Will you be mine My darling dear Love you from my heart I'm just a fool A fool in love With you Ya Soalnya bagus nih anak Khusus men Les vokal Bagus ya Tuan Walau hoki lu dapet Keren 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 Iya dan si Apa The Penguins nih Earth Angel nih Dia secara gente juga Sampai sama kayak Sampai sama kayak Elvis Jadi gue dengerin dia juga Referensi lu boleh juga cuy Pokoknya lagu-lagu Elvis favorite gue tuh Apa namanya Banyaknya Banyak yang di soundtrack Lilo and Stitch Enggak tau gue Pokoknya yang Hawaiian-Hawaiian gitu Iya Itu dia Oke lah Sekarang kita masuk ke segmen terakhir ya Ya ini Disini kita akan Ngetes pengetahuan umum lo tentang musik bro Prince Hussain Kelek banget gue kayak gini-gini ya Oke sekarang kita masuk ke segmen 3 ya Segmen ini sebetulnya segmen yang paling ditunggu-tunggu ya Oleh para penonton Eh belum Ya oleh para penonton jalur musik ya Disini sudah ada teh manis yang disediakan ya Di segmen ini seperti biasa Gue akan mengetes pengetahuan umum Prince Hussain Tentang musik ya Karena gak mungkin kalau tentang hukum ya Gue gak tau kalau itu Oke kita mulai aja ya brother ya Oke Pertanyaan pertama Sebagai penyanyi Anjay Lu tau dong Miles Davis Ya kan Miles Davis Legend cuy Jazz Ya kan Sebenernya pernah gak denger doang sih Jujur aja gue Gue pernah gak denger doang Lu belaga aja tau ya Pertanyaannya Apa judul album Miles Davis yang rilis pada tahun 1952 Oh langsung aja Cheers Langsung Atau shot Atau shot ya Oke ternyata dia langsung skip Tidak tau ya Nope Nope Oke second question biar cepet biar enak Tanya kedua Yuk Sekarang Slank Tau dong kalo Slank Lu kan pernah dijuriin Bareng vokalisnya Ya Slank ini terbentuk Di tahun 1983 Lu tenang aja cuy Ada pilihan ganda nih untuk menyelamatkan Mantep 1983 Ya Nah Awalnya Slank itu Sering banget cover lagu-lagunya Rolling Stones Nih awal-awal mereka terbentuk Kan Terus akhirnya Karena mereka jenuh Mereka mencoba untuk bikin karya sendiri Oke Ya Nah kemudian pada tahun 1990 Slank merilis album pertama mereka Yang berjudul Sweet Sweet Gak di seksi Pertanyaannya Apa judul lagu atau track kelima dari album tersebut Kelima dong Iya Pilihan ganda Pilihan ganda A Aku Gila Yang B American Style Yang C Karang Yang D Bocah Yuk Track kelima dari album tersebut Bocah Why Ya gue Harus ada anabelnya Harus ada anabelnya Analisis gembelnya cuy Analisis gembelnya harus ada Karena Slank Erat kaitannya dengan kata-kata itu ya Diksi-diksi itu ya Iya Kalo misalnya ngeliat album sih Gue biasanya Pasti awal pasti Yang Apa Yang Apa namanya Yang Memperkakan mereka as a band Nah Mulai-mulai agak ketengah udah agak lumayan vulnerable tuh Hmm Nah makanya bocah Bocah Oke Jawabannya adalah Salah Salah bro Jawabannya yang benar American Style American Style Oke Bukti Bukti American Style Installnya Shit Oke Gas Kurang manis ga tehnya Ah Kurang manis ga? Cukup Cukup ya Gulanya cukup ya Oke 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 Mantep emang nih Teh manis story bar Thank you ya Pertanyaan ketiga Ya Ga ada jeda bro Aduh Disini kita emang mau bikin lu diabetes Oke Ya Tanyaan ketiga Ya Lu suka dangdut ga bro? Eee Suka Suka ya? Tapi kalo knowledgenya ya Jujur aja gue Tau permukanya doang Tau permukanya Nah Tapi lu tau ga Nela Karisma? Iya 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 Tau kan Nah Tahun 2012 nih Nela ini sempet heboh cuy Gara-gara lagunya yang berjudul Juragan Empang Oke Ya kan Juragan Empang nih sempet viral lah Pertanyaannya adalah Siapa Nama pencipta lagu Juragan Empang? Oh shit Ini mah mah pengen gue minum aja A Almarhum Nono Trondol Yang B Ahmad Sucipto Yang C Yang D Agus Suyono Yang D Maman Suherman Tah Maman Suherman Sukabumi ya mah ya Maman Suherman Maman Suherman Maman Suherman Maman Suherman Yakin seorangan? Yakin Gue Naha Maman Suherman Soalnya gue juga kenal beberapa Pencipta lagu Di Hometown gue Bikin lagu-lagunya yang kena Nela Karisma Hometown lu tuh dimana? Mereka belum pada tau bro Suka bumi Suka bumi Suka bumi ya Dan emang lagu-lagunya Kurang lebih sama Nela Karisma Soto ya Soto aja Soto aja Jadi Maman Suherman Lok Lok nih ya Eh sorry Tadi siapa lagi yang C apa? Yang C itu Agus Suyono Agus Suyono Eh? Agus Suyono Lok-Lok-Lok Agus Suyono Lok-Lok Iya salah lagi Yang bener apa? Yang bener Almarhum Nono Trondol Astaga Nela Karisma sama Jawa Brother Lain Sunda Iya cuman genrenya gitu juga Tambah satu pertanyaan lagi di Iya Iya Salah jawabannya itu Nono Trondol Iya Oke Silahkan Teh manisnya Iya Gue sambil nyari-nyari pertanyaan berikutnya nih Hmm Enak nggak? Enak banget Enak ya Teh manis Teh manis ya Mau ganti? Mau campur air putih? Ganti yang putih Ganti yang putih Ganti yang putih Oh jangan Biar jedak aja kalian Jangan Teh manis aja Teh manis aja Hmm Mau berapa pertanyaan di? 5 juga siap di Di lu nggak kasihin sama gue di Oke Sambil kita nunggu teh manis ya Nih Pertanyaan berikutnya Iya Ini masih berkaitan dengan dangdut brother Aduh Ya Tadi Nela Karisma Sekarang Nasar KDI Husein Iya Cuy Lo apa? Prince Husein Kalo Nasar King Nasar brother Oh King Nasar dia King Nasar Oh iya ada Lord Oslo Ada King Nasar Ada King Nasar Ada Prince Husein Ada Prince Husein Iya kan? Nah Hehehe Iya kan? King Nasar ini nama lengkapnya Nasar Fahad Ahmad Sungkar Hmm Ada Arab-Arabnya ya nggak? Lebih ke India ya kalo Sungkar ya Iya Ya kan? Nah Nasar nih mengawali karirnya dengan menjadi finalist Kontes Kontes dangdut Indonesia KDI Di TPI bro Iya Hehehe 2004 tuh 2004 kira-kira lu masih kelas berapa tuh? SMP Engga dong SD coy Ma! Lu kelarian tahun berapa Prince? Gua 95 Shit Tuan lu daripada gua ya Gua 97 Oke Pertanyaannya ya Oke Di kota manakah King Nasar lahir? Ini gua kasih nama lengkapnya nih gua ulang ya Nasar Fahad Ahmad Sungkar Oke Oke Pilihannya A Jakarta Jakarta Ya B Bandung Ya C Jogja Yang D Garut Garut bro Ini dia antara Bandung atau Garut? Hmm I don't know Nasar Fahad Fahad Ahmad Sungkar C nya Jogja ya? C Jogja Oh makasih teme manisnya Ya porsinya lebih banyak sedikit ya Karena lu keliatan haus tadi Iya Iya Garut sih kalo gue Garut? Garut sih Salah Jogja ya? Jawabannya Bandung Astaga Astaga Tipis lu Go for it bro Garut Bandung kan agak similar tuh ya? Iya Similar sih Sama-sama West Jawa Jawa Barat ya Sunda juga Tapi kenapa namanya Sungkar ya? Iya Makanya Oke Iya Jangan banyak bahasa basi Belum jam ini bro It's too early ya Oke Thanks Prince Atas waktunya di galur musik ya Thank you much By the way lo punya Sedikit Nasihat Atau mungkin gambaran Untuk para musisi-musisi Yang baru mau mulai Silahkan Sebenernya untuk menjawab pertanyaan itu Gue juga masih belum merasa worthy ya Cuman Gue selalu yakin kalo misalkan emang Itu yang lo suka Itu yang lo pilih Dan Lo mau bertanggung jawab atas pilihan lo Gas aja udah Yakin aja udah Bismillah Niat Tadi apa ya? Yakin Dan yang penting lo suka ya Yang terakhir ya Suka sih Iya Kalo gak suka Iya gak usah Oke Itu dia Thank you Sampai jumpa lagi Dan sukses buat album baru ya Gue doain Album baru sukses Oh ya temen-temen mesti dengerin Apa? Mary Jane Dear Jane Oh Dear Jane Dengerin Dear Jane udah keluar Dimana? Di digital streaming platform Semuanya udah ada Spotify, Apple Music, Youtube, Amazon Music Semuanya ada So Thank you Sampai jumpa Thank you